Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai kasusnya Habib Berisik Siap Sebagaimana kita ketahui Hari ini Habib Berisik Siap ini Ditahan di rutan Mabes Polri Kalau yang kemarin itu Di rutan Polda kemudian dipindah Ke rutan Mabes Polri Karena kasus Habib Berisik itu Sudah ditarik ke Mabes Polri Karena itu Habib Berisik ditahan di rutan Mabes Polri Nah teman-teman ada perkembangan Terkait kasusnya Habib Berisik Ternyata kasus Habib Berisik ini Akan disidangkan Dan pihak kejaksaan ini sudah menyiapkan Sebanyak 16 jaksa Untuk menangani kasusnya Habib Berisik ini Karena kasus Habib Berisik ini Ada 3 yang beliau menjadi tersangka Yaitu kasus Petamburan Megamendung Kemudian kasusnya adalah Rumah Sakit Umi Jadi ada 3 kasus Karena itu kejaksaan ini Disiapkan sebanyak 16 orang jaksa Yang menangani kasus Habib Berisik Dan kemudian itu ada rapat di DPR Antara Komisi 3 dan Penegak Hukum Disana ada Habib Berrohman Yang meminta teman-teman Bahwa penegakan hukum terhadap Habib Berisik itu Harusnya dikedepankan adalah Restoratif Justice Apa itu Restoratif Justice? Nah ini yang akan kita bahas Kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia Namanya Restorasi itu adalah Perubahan untuk mengembalikan Ke posisi awal Jadi sesuatu yang sudah berubah Ini dikembalikan Di Restorasi ke awal Dan Habib Berrohman itu meminta Agar pihak penegak hukum itu Mengutamakan atau mengedepankan Restoratif Justice Karena masalah Habib Berisik ini Adalah masalah yang sedang Menjadi perhatian publik Banyak orang ini melihat Banyak orang menilai Mengamati terkait kasusnya Habib Berisik siap Terkait masalah kerumunan Yang ini dianggap Melanggar undang-undang kekarantinaan Dan Restoratif inilah yang Diminta dari pihak Habib Berrohman Fraksi Gerindra Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita bahas tentang Restoratif Justice ini Kita akan baca berita Dari Kumparan teman-teman Kita baca beritanya Gerindra minta Jaksa Agung Terapkan Restoratif Justice Di kasus Habib Berisik Nah ini Gerindra Dari Habib Berrohman teman-teman Yang minta itu Kita baca beritanya Berkas kasus kerumunan Yang menjerat Habib Berisik Dari penyidik Baris Krim Polri Tengah diteliti Kejaksana Agung Sejak 14 Januari Jika berkas dirasa lengkap Jaksa selanjutnya Menyusun surat dakwaan Dan Habib Berisik Segera disidang Namun apabila Belum lengkap Penyidik diminta Melengkapi Sebelum kasus tersebut Dibawa ke sidang Jadi kalau Berkasnya ini Sudah lengkap Maka Kasus Habib Berisik Ini akan segera disidang Tetapi jika belum lengkap Ini Supaya dilengkapi Terkait Penuntutan Kepada Habib Berisik Anggota Komisi 3 DPR Fraksi Gerindra Habib Berrohman Meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin Agar nantinya Upaya penuntutan Terhadap Habib Berisik Lebih mengedepankan Restoratif Justice Jadi ini permintaan Dari Habib Berrohman Kepada Jaksa Agung Agar Mengedepankan Restoratif Justice Artinya Penuntutan Tak melulu Soal Penegakan Hukum Melainkan Turut Mempertimbangkan Hati Nurani Dan Kondisi Sosial Masyarakat Bicara soal Restoratif Justice Ini terkait Kasus yang Mengambil Perhatian publik Saya berharap Juga ini Bisa dilakukan Dengan pendekatan Restoratif Justice Kata Habib Berrohman Dalam rapat Bersama Jaksa Agung Di Komisi 3 DPR Jakarta Selasa 26 Januari 2021 Di kasus Habib Berisik Habib Berrohman Menyatakan Banyak pihak Yang ikut Andil Dalam Terciptanya Kerumunan Di Petamburan Ia menilai Tak adil Pertanggungjawaban Hukum Hanya Dibankan Kepada Habib Berisik Nah Itu teman-teman Di antaranya Restoratif Justice Karena ini Menjadi Perhatian publik Banyak Masyarakat Yang menyorot Kasus ini Nah Terkait Petamburan Kerumunan Di Petamburan Ini Banyak Orang Yang melakukan Kerumunan Di sana Artinya Kalau kita Melihat Banyak orang Melakukan kerumunan Harusnya Mereka juga Kena sanksi Tidak Dibankan Hanya Satu orang Ini Namanya Hukum Hukum Itu kan Mengadili Orang Yang Bersalah Nah Apakah Yang Bersalah Di situ Hanya Habib Berisik Kalau Orang Melakukan Kerumunan Kan Tidak Hanya Satu Orang Banyak Orang Yang Melakukan Kerumunan Nah Kenapa Masalah Ini Kasus Hukumnya Hanya Habib Berisik Yang Menanggung Itu Yang Dimaksud Dengan Habib Rohman Jadi Harus Dikedebankan Restoratif Justis Agar Adil Soal Kerumunan Ini Saya pikir Banyak sekali Pihak yang Ikut Andil Saya sendiri Anggota DPR RI Dapil DKI Ikut Andil Kenapa Tidak Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Betapa Berbahayanya Berkerumun Di Tengah Pandemi Kata dia Jadi Ini Habib Rohman Juga Merasa Bersalah Kenapa Tidak Bisa Mengedukasi Masyarakat Tidak Mengambil Peran Memberikan Pencan Kepada Masyarakat Kalau Masyarakat Ini Disampaikan Bahwa Ini loh Bahaya Kerumunan Maka Kerumunan Itu Tidak Akan Terjadi Dan Tidak Hanya Anggota DPR Tapi Aparat Penegak Hukum Juga Memberikan Pengetahuan Tentang Itu Sehingga Kerumunan Itu Tidak Terjadi Nah Kemarin Dalam Acara Di Petamburan Kalau Itu Dianggap Kerumunan Kenapa Tidak Dihubarkan Nah Berarti Ini Juga Ada Sesuatu Yang Mis Ada Sesu Yang Salah Jadi Dalam Hal Ini Banyak Orang Yang Salah Terkait Dengan Acara Di Petamburan Karena Itu Tidak Salah Kalau Habib Rohman Ini Meminta Kepada Kejaksaan Kepada Penegak Hukum Mengedepankan Restoratif Justice Karena Masalah Ini Banyak Yang Terlibat Banyak Orang Yang Terlibat Dengan Adanya Kasus Di Petamburan Sana Begitu Juga Pihak Lain Alangkah Menurut Saya Kurang Pas Hanya Ditumpukkan Kepada Satu Orang Permasalahan Tersebut Sambungnya Jadi Tidak Pas Kalau Itu Ditanggung Oleh Satu Orang Yaitu Habib Risik Saja Karena Kerumunan Ini Menyangkut Banyak Orang Ia Pun Mengaku Sudah Mendengar Langsung Klarifikasi Dari Habib Risik Terkait Kerumunan Itu Terlebih Habib Risik Sudah Minta Maaf Dan Membayar Denda Sesuai Aturan Pemprov DKI Jakarta Saya Pikir Dengan Tidak Mengintervensi Proses Hukum Dan Tetap Menghormati Apat Pendekat Hukum Yang Melakukan Proses Ini Bisa Dilakukan Dengan Pendekatan Restorative Justice Jadi Ini Sebenarnya Sudah Disampaikan Oleh Bihak Abib Risik Bahwa Beliau Melakukan Kegiatan Di Petamburan Itu Kemudian Didenda Oleh Bihak Bimprov DKI Jakarta Dan Denda Itu Sudah Dibayar Oleh Bihak Abib Risik Jadi Apa Masalahnya Sehingga Abib Risik Ini Menjadi Tersangka Kasus Di Petamburan Karena Abib Risik Sudah Membayar Denda Orang Yang Membayar Denda Itu Orang Yang Bersalah Seharusnya Ini Sudah Selesai Karena Itu Abib Rahman Mengatakan Beliau Tidak Mengintervensi Penegak Hukum Tetapi Kedepankan Lah Yaitu Restorative Justice Ini Yang Disampaikan Oleh Abib Rahman Abib Rahman Menambahkan Pendekatan Restorative Justice Juga Bisa Diterapkan Kasus Ujian Kepencian Yang Menjerat X Sekretaris Kementerian BUMN Saididu Dalam Kasus Ini Saididu Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Ujian Kepencian Terhadap Menko Marves Lut Binsar Panjaitan Kasusnya Masih Tahap Penyidikan Saya Tidak Melihat Juga Pak Lut Ada Intensi Untuk Melanjutkan Perkara Ini Saya Lain Yang Melapor Dan Proses Berjalan Ucapnya Alangkah Lebih Baik Apabila Dengan Pendekatan Restorative Justice Kejaksaan Mengambil Peran Yang Besar Untuk Mencari Titik Temu Ini Kasus Cuma Pernyataan Saja Kok Apa Yang Dirugikan Dengan Kata Kata Saja Lanjutnya Jadi Pak Habibur Rohman Ini Memberikan Contoh Kasus Terkait Saididu Ini Dijadikan Tersangka Karena Pernyataannya Kepada Pak Lut Binsar Panjaitan Tetapi Kasus Ini Juga Tidak Berjalan Cepat Dan Ini Apa Yang Disampaikan Habibur Rohman Pendekatannya Ini Adalah Sebaiknya Restorative Justice Kepada Pak Saididu Karena Pak Lut Sendiri Sibuk Dengan Masalah Yang Beliau Hadapi Banyak Pekerjaan Yang Beliau Inten Di Sana Sehingga Tidak Mempersoalkan Masalah-masalah Kecil Seperti Itu Jadi Restorative Justice Itu Adalah Salah Satu Solusi Yang Ditawarkan Oleh Habibur Rohman Ia Menilai Lut Merupakan Sosok Yang Berjiwa Besar Dan Tak Mudah Tersinggung Sehingga Ia Menganggap Kasus Ini Sudah Selesai Secara Psikologis Alangkah Bagusnya Kalau Kita Maksimalkan Instrumen Yang Sudah Ada Kalau Kasus Seperti Ini Jadi Contoh Ini Akan Dilihat Masyarakat Dan Kita Saya Sendiri Punya Komitmen Di Undang-Undang Kejaksaan Ini Harus Kita Maksimalkan Yang Namanya Restorative Justice Bungkasnya Nah Itu Teman-teman Terkait Restorative Justice Ternyata Disana Juga Ada Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Pihak Kejaksaan Oleh Pendagak Hukum Salah Satu Contoh Kasusnya Hibrisik Dimana Kerumunan Ini Terjadi Banyak Hal Yang Perlu Menjadi Pertimbangan Karena Disana Juga Banyak Orang Yang Salah Disana Jadi Yang Salah Ini Kan Tidak Hibrisik Kalau Ini Kerumunan Maka Orang Yang Berkerumun Itu Juga Salah Tetapi Kenapa Ini Hanya Dibankan Kepada Hibrisik Ini Salah Satu Contoh Hal Yang Perlu Di Restorative Justice Kedua Membayar Denda Kepada Pemprov DKI Jakarta Ini Sudah Dibayar Seharusnya Masalahnya Itu Harus Selesai Karena Orang Yang Salah Itu Kan Didenda Seperti Kita Melanggar Lalu Intas Ini Kan Sebenarnya Ada Pidananya Tetapi Pidananya Itu Bisa Diganti Dengan Membayar Denda Contoh Tidak Memakai Helm Lupa Bawa STNK Dan Itu Sudah Selesai Juga Makanya Dengan Apa Yang Disampaikan Habib Rahman Ini Cukup Menarik Restoratif Justice Yang Dikedepankan Oleh Penegak Hukum Karena Apa Yang Dialami Habib Rizik Ini Bukan Hanya Dia Sendiri Yang Melakukan Kerumunan Tetapi Juga Banyak Orang Di Sana Harusnya Semua Juga Denda Harusnya Semua Di Hukum Tetapi Ini Dibankan Kepada Habib Rizik Maka Solusi Yang Ditawarkan Habib Rahman Ini Saya Pikir Cukup Menarik Yaitu Restoratif Justice Karena Masalah Ini Sedang Menjadi Perhatian Publik Banyak Orang Yang Menilai Yang Menyorot Kasusnya Habib Rizik Siap Ini Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahasa Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh